Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya forum wartawan ekonomi kausel menggelar sembako murah dengan sistem tertutup dan subsidi 15.000 rupiah di kawasan Kertak Hanyar RT 17 Kabupaten Banjar Ketua Panitia Pelaksana Sembako Murah Forum Wartawan Ekonomi Kausel Maisuri Sabtu 25 April dalam keterangannya menyebutkan kembali melakukan bakti sosial sembako murah dengan sistem tertutup Kegiatan di tengah pandemi COVID-19 ini dilakukan bekerjasama dengan Ketua Rukun Tetangga untuk melakukan pendataan siapa saja yang ingin membeli sembako murah yang dilaksanakan di kawasan Kertak Hanyar RT 17 Kabupaten Banjar Menurut Maisuri untuk aksi kali ini pihaknya sedikitnya menyiapkan 500 paket sembako murah dengan harga Rp30.000 sudah termasuk subsidi Rp15.000 Ada pun paket sembako tersebut berisikan 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 1 kaleng susu kental manis, dan 1 kotak teh celup Jika dijual dengan harga normal nilainya seharga Rp45.000 Kami berusaha untuk membagikannya dengan cara bekerjasama dengan Ketua RT-Ketua RT khususnya di Kabupaten Banjar ini Nah dari Ketua RT akan mendata dan mengumpulkan siapa saja warga mereka yang akan membeli Sembako murah yang kita sediakan pada kali ini sekitar banyak Rp500 paket sembako Jadi sebenarnya sembako yang kita jual itu harga normalnya sekitar Rp45.000 Nah dengan adanya subsidi sekitar Rp15.000 Jadi sembako yang kita jual hanya berpisah Rp30.000 saja Kami juga dari FWE Kalimantan Sehatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Gubernur Kalimantan Sehatan Pak Mandirin yang sudah men-support kegiatan kita dalam kasih bagi sembako murah ini Laranglah harga sembako yang ditukar Murah sih murah harganya Berapa tadi ditukar? Biasa harganya gila bulan 20 bulan tapi sekarang 22 setengah orang bulan Ini cukup murah adalah membantu gasan PN ya? Dalam waktu dekat ini Forum Wartawan Ekonomi Kalsel juga akan membagikan sembako gratis Bagi para pendonor darah bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin Saprian Banjar TV Bagi para pendonor darah bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin Bagi para pendonor darah bekerjasama dengan PMI Kota Banjarmasin